Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid budar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai kamu oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini gak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat, karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya, kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang nggak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan luar angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini, beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim, awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan, bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan, bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini, bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars. Tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari sepertiga ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan, Keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippochem adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippochem nggak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada Hipponya. Para ilmuwan menduga, Hippochem mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippochem memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik nggak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka, Hippochem termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari. Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, nggak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu, aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Dengan mengamati planet katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet katai disabu Kuiper seperti Pluto, Iris, Homea, dan Maki-Maki juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Homea bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet katai. Planet katai lain seperti Siris punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Siris, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Siris kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian, semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk atau bisa juga planet katai ini terbentuk di dalam sapuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet katai ini setelah tabrakan dahsyat. Siris mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Siris. Jadi bisa dibilang, planet katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya. Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak mudah, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya, terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin kalau di tata surya kita terdapat di sabuk kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah mengantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya dua kali lipat lebih besar dari bumi atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Kamu sedang berlari melewati tanah lampang luas di malam hari seolah sesuatu sedang mengejarmu. Cahaya bulan Purnama menerangi jalanmu dan kamu melihat lingkaran cahaya di sekeliling bulan. Kamu terus berlari mencari tempat berteduh yang aman. Bukan karena manusia serigala yang kata orang suka muncul saat bulan Purnama. Tapi tempat ini akan segera menjadi pusat badai besar. Lingkaran yang mengelilingi bulan itu disebut halo yang disebabkan oleh kristal-kristal es di langit. Saat Purnama, bulan memantulkan banyak sinar matahari. Cahaya ini lalu menuju permukaan bumi. Tapi lintasannya dibelokkan saat cahaya ini menembus kristal-kristal es. Hasilnya, kita melihat halo warna-warni, hampir mirip pelangi. Tepi dalam halo berwarna merah, dan tepi luarnya biru. Halo tampak cantik, tapi kehadiran es di awan berarti es itu akan segera mencair dan mulai turun ke tanah. Dan hujan yang terjadi akan sangat deras. Maka sebaiknya kamu mencari tempat berteduh secepatnya. Kalau cuaca cukup hangat dan awan lebih dekat ke tanah, kamu bisa melihat fenomena serupa, yakni corona. Ukurannya jauh lebih kecil daripada halo, tapi jauh lebih warna-warni. Cakram putih kebiruan di bagian dalamnya berubah menjadi merah ke coklatan di bagian luar. Tidak seperti halo, corona terjadi karena butiran air. Makin kecil butirannya, makin besar coronanya. Kalau butiran airnya besar, corona bakal kelihatan kayak titik terang sebesar bulan itu sendiri. Baik corona maupun halo, bisa terjadi di siang hari saat matahari sedang bersinar. Tapi pastikan kamu memakai kacamata hitam sebelum memandangnya, karena cahayanya sangat terang dan tidak baik untuk mata. Begitu kamu nemu tempat bernaung, hujan mulai turun dengan derasnya. Wah, apa itu? Lagi ada foto-foto ya? Bukan, sinar yang baru kamu lihat itu kilat. Duar! Petirnya keras sekali. Sampai-sampai jendela rumah bergetar. Aku punya tips untuk mengetahui seberapa jauh kamu dari pusat badai. Saat kamu melihat kilat, mulailah menghitung. Satu seribu, dua seribu, tiga seribu, dan seterusnya. Saat kamu mendengar petir, berhenti berhitung. Nah, sekarang bagi angkanya dengan lima. Kalau kamu bisa menghitung sampai lima, artinya pusat badai sekitar satu setengah kilometer jauhnya. Kalau kamu tidak dapat tempat berteduh saat badai mulai terjadi, dan kamu terjebak di tempat terbuka, segera tinggalkan dataran tinggi. Gunung atau bukit adalah area berisiko tinggi. Jangan juga berteduh di bawah pohon. Benda-benda tinggi adalah target petir pertama. Tiang listrik juga berisiko. Jika badai petir terjadi saat kamu sedang bersepeda, langsung turun dari sepeda dan lari. Begitu juga kalau kamu sedang naik mobil terbuka, kereta golf, atau motor. Kalau badai mulai terjadi saat kamu di tempat terbuka, benda tertinggi di sana adalah dirimu. Tiaraplah dan coba tutupi dirimu. Kalau kamu tidak sendiri, coba jaga jarak satu sama lain. Fyuh! Sekarang, mari kita kagumi indahnya matahari terbit. Kayak ada orang yang menuang cat merah di langit ya. Pemandangan indah ini artinya akan segera turun hujan. Kamu bisa melihat langit merah saat matahari terbit, sebab zona bertekanan tinggi baru saja melewatimu, dan sekarang diikuti zona bertekanan rendah dengan kadar air tinggi di udara. Jadi, bawalah payung atau kembalilah ke tempat tidur hangatmu dan tetaplah di rumah. Ada ungkapan lama yang cocok untuk itu. Langit merah di pagi hari, pelaut berhati-hati. Langit merah di malam hari, pelaut suka hati. Kadang, kamu juga bisa memprediksi hujan dengan menciumnya. Itu karena molekul ozon. Arus badai membawa ozon turun dari atmosfer bagian atas. Dan saat badai akan terjadi, kamu bisa mencium aroma kebersihan. Kayak kamu habis ngepel lantai dengan air bersih. Indra penciumanmu menjadi lebih sensitif sebelum hujan. Bukan karena hidungmu, tapi karena udara yang lebih lembab. Bunga-bunga menebarkan harumnya, dan molekul air menempel padanya, menyebarkannya dengan lebih baik. Itu sebabnya aroma bunga terasa berbeda kalau kamu menciumnya di luar atau di dalam rumah kaca yang lembab. Tumbuhan juga bisa membantumu memprediksi perubahan cuaca. Kalau kamu menyentuh rumput yang basah di pagi hari, artinya hari itu akan cerah. Air di rumput itu adalah embun. Embun muncul kalau suhu saat malam dingin. Langit cerah membuat bumi mendingin, dan molekul-molekul uap air di udara berubah menjadi cairan yang menempel di berbagai permukaan. Coba perhatikan daun-daun di pohon. Terkadang, daun-daun bisa terbalik. Contohnya, daun mepel. Daun mepel sangat baik merespon naiknya ke lembapan sebelum hujan. Tangkainya menjadi sangat lunak sehingga angin bisa membalikannya. Tapi indikator terbaik adalah buah pinus. Biji pinus ada di dalam buah pinus, tepat di bawah sisik-sisiknya. Biji ini harus tetap kering, agar angin bisa menerbangkannya sampai jauh, dan tanaman baru bisa tumbuh darinya. Maka, jika merasa akan turun hujan, pohon pinus memerintahkannya untuk menutup buahnya. Lalu sisik-sisiknya menutup, melindungi biji-biji itu dari air. Daripada bosan mengikuti presenter perakhiran cuaca, ikuti saja hewan dan serangga. Pernah mendengar bunyi jangkrik? Jangkrik bisa menjadi termometer muloh. Atur timer selama 15 detik, dan hitung berapa kali jangkrik mengerik. Tambahkan 37, dan totalnya adalah suhu di luar, dalam Fahrenheit. Itu karena suhu udara memengaruhi metabolisme jangkrik. Jangkrik bisa berbunyi lebih lambat atau cepat, tergantung seberapa hangat suhu udara. Jadi, singkirkan termometermu, dan piar rasanya jangkrik. Nah, kalau kamu nggak suka serangga, lihat aja burung-burung di langit. Kalau burung terbang tinggi, hari akan cerah dan terik. Tapi, kalau akan hujan, tekanan udara mencegah burung terbang tinggi. Kamu mungkin melihat burung terbang rendah berkelompok, karena mungkin sedang mencari tempat bernaung. Jadi, walau langit cerah, tekanan udara bisa memberi tahu bahwa hujan akan turun. Kalau tinggal di dekat sungai atau danau, kamu bisa mendengar katak bernyanyi. Tapi pasti kamu nggak ngerti, karena mereka pakai bahasa katak. Amfibi ini bernyanyi nyaring, khususnya sebelum hujan deras turun. Biasanya, katak suka cuaca yang basah, jadi itu ungkapan rasa senang mereka. Hujan juga waktu terbaik bagi katak betina untuk bertelur. Jadi, mereka bernyanyi nyaring untuk mencari pasangan. Aduh, kamu digigit nyamuk. Kalau nyamuk menjadi sangat agresif, lebih baik kamu cepat-cepat mencari tempat berlindung. Serangga itu berusaha makan lebih banyak, kalau tidak akan kelaparan selama badai. Udara hangat yang lembab juga membuat kita berkeringat lebih banyak, jadi nyamuk lebih tertarik. Serangga juga terbang berkelompok sebelum badai. Mereka suka kelembapan di udara, dan mulai terbang berputar-putar sambil menari. Tapi kemudian menghilang. Artinya, kamu punya waktu satu jam sebelum hujan deras mulai turun. Untuk memprediksi cuaca esok hari, kamu harus mengamati lebah. Jika besok akan hujan, lebah akan kerja lembur. Mereka menyerbuki bunga dengan giat, sebab tahu besok tidak akan bisa meninggalkan sarang karena hujan. Tupai bisa memprediksi cuaca sepanjang musim. Hewan ini biasanya menimbun makanan untuk musim dingin. Dan jika tupai mulai melakukan ini sejak awal, berarti musim dingin akan parah. Kamu bisa melihat tupai berlarian mencari biji ek. Tupai menyimpannya dalam tanah dan lari untuk mencari biji berikutnya. Tupai sering lupa tempat menyimpan makanannya. Biji-biji ini pun tumbuh, dan kita jadi punya banyak pohon baru. Berkat tupai! Hewan juga bisa memprediksi bencana seperti gempa bumi. Para ilmuwan pernah mengadakan penelitian di suatu area yang sering mengalami gempa bumi di Eropa. Mereka memasang pelacak pada sapi, anjing, dan domba. Sekitar 18 ribu gempa bumi terjadi di sana selama itu. Kebanyakan tidak signifikan, tapi ada 12 gempa sebesar 4 skala Richter. Dan tiap kali menjelang gempa, para peneliti mencatat perilaku hewan aneh. Seolah-olah mereka sedang berusaha lari dari zona gempa. Para ilmuwan percaya, hewan bisa merasakan ionisasi udara dalam bulu mereka sebelum bencana. Penciuman yang tajam juga memungkinkan mereka mencium gas. Gas ini berasal dari bawah tanah dan berusaha keluar melalui retak-retak kecil di permukaan. Catatan pertama perilaku hewan seperti itu ditemukan sejak masa Yunani kuno. Kucing, tikus, ular, dan lipan meninggalkan rumah-rumah mereka dan lari menyelamatkan diri berhari-hari sebelum gempa bumi menghantam Yunani. Sebagian ikan bisa memprediksi cuaca di areanya. Kalau hiu berada di dekat pesisir, belum tentu dia lagi cari makan lho. Mungkin dia sedang menghindari badai besar di laut. Pertanda terburuk di garis pantai adalah saat seluruh air mendadak surut. Kamu bisa melihat seluruh garis pantai dan bahkan ikan serta koral terdampar di darat. Cepat lari! Sebab di sini akan segera datang gelombang tsunami besar yang bisa menghanyutkan semuanya. Di masa depan, manusia akan bisa bikin penemuan yang paling menggemparkan sepanjang sejarah. Semua orang mulai menatap ke angkasa untuk menyaksikan pagelaran astronomi paling seru. Hmm, ini beneran nggak sih? Tapi maksudnya apa? Jadi, para ilmuwan telah mempelajari galaksi, planet, dan lubang hitam sejauh jutaan tahun cahaya dari bumi. Tapi selama ini, misteri di dekat kita masih belum tersingkap. Tepatnya, ada di bulan. Sejak beberapa tahun lalu, manusia mulai pergi ke bulan lagi dan akhirnya bikin basis permanen di permukaannya. Saat menggali lanskap bulan, salah satu bor uniknya membentur benda keras mirip pelat logam. Rupanya, logam ini mengandung polikarbonat, aluminium, emas, dan perak. Mirip banget kayak bahan baku CD yang biasa kita lihat di bumi. Penggalian lain kemudian digalakan untuk mastiin barangkali juga ada objek lain. Sumber daya bulan ternyata sangat bagus. Setelah berbulan-bulan beroperasi, peralatan konstruksi bulan bisa menggali sedalam ratusan meter di bawah perbukaannya. Penggalian ini awalnya cuma dilakukan secara diam-diam. Tapi setahun kemudian, semuanya jadi mustahil. Tim ekskavasi telah menggali pelat kotak terang berukuran jumbo. Malahan jumlahnya nggak cuma satu, tapi sampai jutaan. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menyimpulkan kalau seluruh permukaan bulan tertutup oleh materi misterius ini. Tiap malam, bulan memantulkan sinar anehnya menuju bumi. Cahayanya sedikit lebih terang dari sebelumnya. Kamu cuma perlu teleskop biasa kok untuk nyari tahu kondisi aneh ini. Selagi penggalian masih dilanjutkan, para ilmuwan sudah menyimpulkan kalau bulan kita berbentuk bola disco raksasa. Tapi siapa yang bikin ya? Dan buat apa? Emang apa pentingnya bagi kita? Nggak ada yang tahu pasti. Setelah tim tersebut berhasil menggali lebih dari setengah area bulan, mereka mengamati ciri-cirinya. Di beberapa bagian, pelat ini sulit dijangkau karena letaknya terlalu dalam di bawah penggunungan. Tapi di bagian lain, pelat bola disco ini berada tepat di bawah permukaan bulan. Dan anehnya, meski berbentuk mirip bola disco, bulan kita masih mempertahankan karakteristik aslinya. Hanya saja, cahayanya makin terang. Pelat bulan nggak bisa tertembus dengan penggalian karena di dalamnya terdapat lapisan polikarbonat dan campuran logam tebal. Letaknya juga jauh di dalam inti bulan. Sebagian ilmuwan berpendapat, permukaan bulan kita menyerupai sidi. Dan kemungkinan di dalamnya juga tersipan informasi yang mengubah sejarah kita. Mereka akhirnya membuat pendeteksi laser untuk mengonfirmasi kalau bulan memang berbentuk sidi besar. Sementara itu, pengeboran terus berlanjut. Di sisi jauh bulan terdapat kawah kecil dan di situ nggak ditemukan bahan mengkilap. Lubang berbentuk bulat sempurna ini kelihatan mirip danau yang mengering. Awalnya, mereka berasumsi kalau di situ juga ada pelat yang sama atau mungkin bahan ini telah terbang ke area lain? Tapi kok bentuk kawahnya bulat sempurna? Setelah mendalaminya lagi, para penggali nemu benda mirip plastik. Maksudnya apa nih? Tapi tiba-tiba, penggalian itu terpaksa dihentikan. Pengebor besarnya telah membentur lapisan yang terdiri dari campuran plastik tebal unik dan kuat. Satu-satunya piringan plastik bulat sempurna mulai terlihat dari kawah. Berarti sudah jelas kalau bola disco jumbo ini terbentuk miliran tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, permukaannya diselimuti debu kosmik. Para ahli IT mulai memindai seluruh permukaan bulan dengan bantuan satelit. Mereka juga nemu sesuatu. Sepertinya ada sistem elektronik kompleks yang tersembunyi di bawah piringannya. Kalau diamati baik-baik, kawah bulan ini kelihatan mirip tombol. Oke, coba pencet tombolnya kali ya. Untuk mencari tahu proses di dalamnya, para ilmuwan terus berusaha menembus lapisan plastik itu. Tapi malah terjadi insiden. Bor otomatis yang mereka operasikan meledak di bawah tekanan ekstrim. Ledakannya sangat dasyat. Hingga mengaktifkan tombol tadi. Semua manusia seketika mematung karena ketakutan, kondisinya berubah jadi hening. Sangat hening. Lalu tiba-tiba, bulan mulai berputar lambat pada porosnya. Dan beberapa jam kemudian, rotasinya semakin cepat. Orang-orang mulai berusaha menjauh dari bulan. Tapi lama-lama, rotasi bulan menjadi sangat cepat. Dan mereka semakin kesulitan keluar dari situ. Banyak orang mulai terbang di malam hari untuk mencari tahu peristiwa yang terjadi di bulan. Semua saluran TV, situs web, blog, vlog, dan siaran streaming menyiarkan gambar bola disco besar yang menggantung di langit. Bulan mulai berputar sangat cepat hingga batu dan pasir di permukaannya berhamburan kemana-mana. Serpihannya juga banyak yang jatuh ke bumi. Lalu menghasilkan gempuran hujan meteor. Bulan terus menambah kecepatan rotasinya dan terlihat sangat mirip seperti bola disco. Langit malam diterangi dengan sinar putih benderang nan cantik. Orang-orang semakin terpukau, kagum, dan senang. Tapi kemudian, mereka langsung ketakutan. Para astronom melaporkan kalau bulan makin mepet ke bumi. Kalau keduanya terlalu dekat, gravitasi bumi akan menghancurkan bulan. Dan bola disco raksasa yang hancur itu akan menabrak planet kita. Lama-lama, ukuran bulan kian membesar di langit malam. Banjir global mulai menerjang. Dan orang-orang segera membersihkan bungkar bawah tanah untuk berlindung di dalamnya. Kalau mau meledakan bulan dengan roket pun nggak akan cukup waktu. Gawat! Petaka besar sudah mengintai. Bulan terus bergerak menekati atmosfer bumi, tapi tiba-tiba berhenti. Dan nggak terjadi apa-apa. Uh, menegangkan juga ya. Bola disco ini nggak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Umat manusia baru saja terselamatkan dari bencana dahsyat berkat teknologi kuno yang ada pada bulan. Kemudian, terdengar juga dentuman yang memekankan telinga di langit malam. Ternyata, sumbernya berasal dari bola disco. Gelombang suara seketika menyingsingkan semua awan di langit. Mirip-mirip seperti dentuman bas yang bikin permukaan tanah bergetar. Kondisinya semakin menakutkan dan mencekam. Tapi kemudian, ada sayup-sayup irama yang keluar. Hah? Kok bisa gitu sih? Bulan kita bisa ngeluarin suara musik. Sejumlah pelat di permukaan bulan mulai berubah warna menjadi ungu, pink, biru, dan hijau cantik. Cahaya warna-warni ini memantul ke permukaan bumi, bikin kita lebih semangat. Orang-orang jadi betah berada di luar rumah bersama teman, tetangga, atau keluarganya sambil menikmati fenomena ini. Tubuhmu mulai bermandi cahaya hijau cerah. Tapi sesaat kemudian, cahaya di sekitarmu langsung berubah jadi pink. Atraksi cahaya gemerlap ini membangkitkan keinginan untuk joget. DJ di seluruh dunia berkolaborasi untuk bikin rekaman suara yang dimix dengan musik bulan. Mereka menyebutnya MLB, atau Moonlight Beat. Manusia di sekantara dunia mulai berkumpul di sudut-sudut jalan sambil menikmati pesta terbesar yang pernah ada. Para ilmuwan kemudian berspekulasi kalau bumi pernah dihuni makhluk cerdas raksas-rasu ukuran Gunung Everest miliaran tahun yang lalu. Mereka bikin bola disco besar karena senang berpesta. Kemudian, makhluk ini pindah ke planet lain saat bumi semakin sesat. Bola disco ini pun jadi terbengkalai. Debu dan batu telah mengaburkannya dari pandangan selama jutaan tahun. Bulan terus berotasi dengan iringan musik DJ selama berbulan-bulan. Orang-orang mulai kelelahan dan menginginkan suasana yang lebih tenang. Mereka mulai bosan dengan bola disco bulan yang berkilauan. Mereka juga mengalami pusing-pusing dan insomnia masal. Semua penerbangan berhenti beroperasi sebab kilatan warna-warni itu bisa membingungkan pilot. Tapi nggak ada yang tahu cara memastikan musiknya. Dan gerak bulan yang terus-terusan ngebut makin mempersulit keadaan. Masalah ini bisa terpecahkan dengan sendirinya. Bola disco itu akhirnya berhenti berputar dan kembali ke orbitnya. Mungkin karena sudah kehabisan baterai orang-orang nggak berniat untuk mengaktifkannya lagi dalam waktu dekat. Tapi mereka meninggalkan instruksi detail untuk anak cucu di masa depan. Yah, kali aja mereka juga mau ngadain pesta global kan?